Nombor 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat datang pada kegiatan Brownback dari Pusat Kedokteran Tropis FPKM KUGM pada siang hari ini Brownback hari ini yaitu sesi ini yaitu Brownback ke-10 akan membahas tentang visualisasi data dalam topik Eye-catching and Meaningful Data Visualization Untuk membahas topik yang menarik ini saat ini sudah bergabung bersama kita Mas Aditya Liara Madona SSI MSC PhD yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini Selamat siang Mas Aditya Oke baik Pak mungkin sebelum masuk ke materi saya izin membacakan terlebih dahulu sisi dari Mas Aditya Berikut sekilas CV dari Mas Aditya Mas Aditya menyelesaikan pendidikan S3-nya di Umeo University mengambil program studi epidemiology and global health kemudian S2-nya di Universitas Gajah Mada pada studi ilmu lingkungan dan S1-nya di Universitas Gajah Mada dengan studi fisika Saat ini Mas Aditya merupakan seorang doset di Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKM KUGM Mas Aditya memiliki kompetensi khusus di bidang pemodalan dan simulasi khususnya di Environmental Assessment Baiklah without further ado mungkin kita langsung masuk saja ke materinya oleh Mas Aditya bagi rekan-rekan nanti dari FKM KUGM yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya di chat box untuk kita bahas saat diskusi nanti Baiklah mungkin selamat Baiklah mungkin waktunya kami persilakan Mas Aditya Terima kasih Mbak Oktri Selamat siang Bapak-Ibu semua Sebelumnya terima kasih atas perkenalannya juga kesempatan untuk untuk berbagi pada siang hari ini ya sebetulnya ini juga saya juga agak surprise ya karena kemarin awalnya diskusi dengan Mbak Oktri sebetulnya rencana awal kita diskusi diskusi biasa itu ternyata malah jadi jauh lebih resmi ya jadi ini ya saya juga jadi deg-degan juga ini banyak senior-senior yang ternyata muncul ada Pak Wahab juga ada Mbak Lutfi Mbak Lutfi ini senior saya di HBS saya izin share screen ya saya langsung aja ya ini mungkin waktu diberikan kalau dari jadwal itu satu jam tapi sepertinya nggak sampai satu jam ini sudah selesai ya saya langsung share screen ini judulnya juga agak berat sebetulnya kemudian ini Tor dari Panitia mulai dari konsep visualisasi data membuat visualisasi data kemudian interpretasi grafik nah ini saya berusaha untuk mengikuti Tor dari Panitia namun nanti mungkin pada kenyataannya akan mungkin agak meloncat-loncat ya antara satu topik ke topik yang lain mungkin nanti lebih ke secara alamnya bagaimana nanti kita menganalisis data mulai dari misalnya kita mengenali karakteristik satu variable kemudian ya bagaimana menganalisis data intinya juga memang ini topiknya penting ya tentang visualisasi data karena kalau kita lihat dari salah satu kutipan dari John Tuki John Tuki ini apa namanya yang punya nama besar terkait dengan visualisasi data nah dia ini bilang kalau visualisasi data itu intinya ya intinya visualisasi dengan visualisasi data biasanya kita akan menemukan pola-pola yang mungkin tidak kita duga sebelumnya nah ketika kita mengembangkan model harusnya ketika kita mengembangkan model itu kita sudah harus tahu terlebih dahulu karakteristik data kita itu seperti apa nah sebelumnya kita mempelajarnya dengan dengan memvisualisasi memvisualisasi data salah satunya selain dengan summary statistik nah nanti terkait dengan apa apa yang membuat kita kaget itu nanti coba kita kita lihat di belakang ada agak beberapa slide slide-nya soal saya cukup terdengar jelas ya Mbak Oktri ya ini jelas saya lihat catatan dulu ini jadi agak serius jadi saya juga kemarin bilang sama Oktri saya harus jelas dulu kalau audiensnya jadi banyak tetap diskusi santai-santai aja kok Mas ini kalau kita jelas balik ya tentang visualisasi data itu sebetulnya bukan hal yang baru ya karena kalau kita kita telusuri ke belakang sebetulnya metode ini sudah digunakan jauh lama ya bahkan lebih dari satu abad yang lalu misalnya kalau kita belajar dari epidemiologi itu kita sering mendapatkan peta ini ya peta yang dibuat oleh Jon Snow yang berusaha memvisualisasikan situasi kolera di suatu daerah saya gak lupa di daerah mana di London pokoknya ya nah dari dari sini Jon Snow itu kemudian bisa mengidentifikasi ternyata ada satu kluster yang ternyata disitu ada banyak banyak apa namanya ya banyak pasien yang meninggal karena kolera kemudian ternyata posisinya mengklaster di satu di satu apa namanya sumur ya nah kemudian disini kemudian Jon Snow menduga bahwa ini mungkin ada peranannya karena sebelum sebelum ini kan ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu menduga bahwa kolera ini disebarkan ya istilahnya bed air itu ya jadi penyakit-penyakit nah ini ternyata ini dari sumur itu nah dari sini Jon Snow menggunakan visualisasi ini bisa meyakinkan pemerintah atau apa namanya Pemkot setempat untuk kemudian mendisfungsi sumur sumur tadi yang diduga sebagai sumber dari penyakit itu kemudian dari situ kemudian kasusnya jadi menurun ini salah satu contoh manfaat dari visualisasi data yang sebetulnya sudah dari jauh 100 tahun yang lalu selain Jon Snow beberapa waktu kemudian juga ada ini ada namanya Florence Nektingo gimana cara prononisasi jadi kalau beliau ini ceritanya pulang dari apa namanya medan medan pertempuran kemudian melaporkan kepada membuat report di dalam reportnya dia membuat visualisasi visualisasi tentang distribusi dari prajurit yang meninggal di medan tempur ternyata setelah divisualisasikan dijumpai kalau kita lihat di sini semacam grafik apa istilahnya bunga mawar kalau sekarang itu mungkin istilahnya ini ternyata kalau kita lihat dari warna biru ini ini adalah bagian paling banyak dari prajurit-prajurit yang meninggal dunia yang ternyata adalah ternyata disebabkan oleh penyakit infeksi bukan karena perang itu sendiri bukan karena luka tapi karena mendapatkan infeksi di rumah sakit yang kemudian menyebabkan kematian yang penyakit ini sebetulnya menurut dari Mbak Florence ini sebetulnya bisa dijegah penyakit menular ini nah kalau warna merah ini adalah kalau kita lihat dari deskripsinya itu adalah kematian berasal dari pertempuran itu sendiri dari luka-luka yang dialami oleh prajurit kemudian yang warna pink ini mungkin ya pink ya ini line-line nah ini adalah dua contoh pemanfaatan visualisasi data yang kemudian bisa digunakan untuk apa namanya meyakinkan pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan sampai saat ini penggunaan visualisasi data semakin marah sebagai contoh ini adalah salah satu visualisasi data yang baru-baru ini mungkin bukan baru-baru ini kalau disini saya sebetulnya ingin coba kita mendiskusikan sebetulnya apa namanya apa masalah dari visualisasi data ini kalau dari teman-teman mungkin ada sumbang saran saya persilakan mungkin dari Mbak Oktri ini kira-kira masalahnya dimana di visualisasi data ini dimana ya masih mencoba memahami ini kalau kita perhatikan ini visualisasi datanya bagus ya namun sebetulnya ini memberikan persepsi yang kurang pas kurang pas ini adalah salah satu promosi dari satu apa namanya restoran cepat saji kalau kita lihat disini seolah-olah restoran cepat saji yang ada di tengah itu warna merah itu kalorinya kalau kita lihat disini kalorinya itu separuh dari saingan yang lain misalnya Taco Bell kemudian Burger King Wendy itu seolah-olah separuhnya itu persepsi yang kita lihat sekilas setelah melihat visualisasi ini namun kalau kita perhatikan dari apa namanya dari sumbu X ternyata kenyataannya tidak seperti itu ini sumbu X yang kemudian agak mengecoh karena sebetulnya ini angkanya bukan dari 0 tapi dari 590 ke 720 jadi sebetulnya ini seolah-olah secara visual itu kelihatan bahwa satu produk itu jauh lebih baik tapi pada kenyataannya tidak seperti itu bedanya itu sebetulnya tidak terlalu jauh misalnya kita lihat disini angkanya dari 550 sampai 720 jadi itu selisihnya hanya sekitar 70 kalori tapi kesan yang kita terkesan ketika kita melihat ini bahwa yang warna merah itu separuh kalorinya dibandingkan saingannya yang kita tadi ini salah satu trik mungkin ya yang sering dipakai misalnya dari segi pemasaran atau dari politik yang kadang-kadang sering mengecoh dengan survei-survei atau hasil polling jadi yang saya sampaikan adalah visualisasi itu tidak hanya bisa bermanfaat seperti yang dilakukan oleh John Snow kemudian Mbak Florence tadi ya namun juga itu bisa digunakan disalahgunakan untuk membuat persepsi yang kurang pas kurang pas kemudian tadi kembali kita kembali ke yang disampaikan oleh John Tuki mengapa kita kadang-kadang kita menemukan pola yang di luar ekspektasi kita setelah kita memvisualisasikan data kalau disini kita melihat ada sembilan ada sembilan gambar yang hasil dari visualisasi visualisasi yang kesembilan ini memiliki summary statistiknya itu sama rata-rata X-nya rata-rata Y kemudian standar deviasi X standar deviasi Y itu kemudian korelasi yang relatif sama perbedaannya juga hanya di berapa angka di belakang koma jadi kalau kita hanya melihat nilai summary statistiknya bisa jadi kita terkecoh dengan pola dari data itu sendiri yang bisa sangat berbeda dengan ekspektasi kita disini pentingnya kita memvisualisasikan data ini ada cek oh ada dari Pak Riris juga tambah deg-degan juga saya ini ada Pak Riris oke kita lanjut ya nah ini kita coba mengambil langsung contoh kasus dari ini penelitian saya sebetulnya dari publikasi jadi sebetulnya saya belajar visualisasi data itu bukan sesuatu yang ingin dipelajari jadi bisa khawatir juga nanti ada yang salah ekspektasi saya menganggap sebagai yang bicara sekarang ini ahli visualisasi data ya tidak seperti itu jadi ini cuma konsekuensi dari proses kita submit jurnal kemudian kita mendapat masukan dari reviewer terutama dari sisi grafiknya sehingga mau gak mau juga harus belajar bagaimana memvisualisasi data dengan proper dengan dengan tepat jadi kalau disini misalnya ketika kita mendapatkan satu hasil pengamatan misalnya dari pengamatan kasus kemudian cuaca misalnya ini ya cuaca ini ada temperatur kemudian ada curah hujan kemudian ada periode ini satu ini misalnya dari periode anggap saja ini periode musim hujan anggap saja musim hujan itu dari bulan Januari sampai Juni kemudian misalnya kemarau itu dari Jodi sampai Desember nah dengan kalau kita cuma melihat dari angka ini kita agak sulit menginterpretasi sebetulnya data kita itu seperti apa namun dengan memvisualisasikannya kita bisa agak terbantu misalnya dari jumlah kasus terutama dari curah hujan ini ya curah hujan kita melihat bahwa ternyata data kita itu sifatnya musiman ya curah hujannya tinggi kemudian curah hujannya pendah tinggi lagi ini musiman kita bisa melihat pola-pola seperti itu nah kita juga misalnya melihat misalnya pola maksimum maksimumnya dengan hasil misalnya dari pengamatan suhu ini kita melihat bahwa sebetulnya di Jogja itu ya range suhunya tidak terlalu lebar ya tidak seperti di negara-negara agak subtropis yang range suhunya bisa antara musim panas dengan musim dingin itu bisa sangat jauh kalau kita dari tahu dari waktu ke waktu dari bulan ke bulan itu range-nya tidak terlalu jauh dari sekitar 20 atau 24 atau 25 sampai sekitar 29 kemudian jumlah kasus ini juga ternyata disini ada semacam pola musiman namun mungkin polanya tidak tidak se-explicit kalau kita menerima curah hujan ini ini ada naik turun kalau disini kan ada naik turun cuma ada naik yang tiba-tiba tinggi kemudian ada lembahnya ini yang cukup lama kemudian disini juga kita melihat bahwa ada mesin value disini nah disini kita bisa cukup memplot seperti ini kita sudah bisa sedikit banyak menginterpretasi data kita seperti apa nah namun ada beberapa teknik lain yang biasanya kita gunakan untuk membantu apa namanya membantu memahami data kita misalnya untuk single variable itu biasanya kita menggunakan histogram atau box plot dengan histogram ini kita bisa melihat apakah data kita itu puncaknya cuma satu kalau ini kan satu ya puncaknya bisa juga itu puncaknya dua kalau misalnya ada bimodal misalnya ada dua puncak kemudian teknik visualisasi yang lain untuk satu variable adalah menggunakan box plot seperti ini nah dengan box plot ini kita bisa melihat nilai minimum maksimum kemudian mediannya kemudian 50% datanya itu berada di mana di kotak tengahnya kemudian kita juga bisa disini melihat apakah ada outlier atau tidak nah kemudian nah ini contoh-contoh kalau kita mengaplikasikan dua tadi histogram dengan box plot tadi pada data kita ini data kasus kemudian data temperatur dan data curah hujan kalau kita lihat disini kalau dari data kasus itu cenderung memang tidak simetri kalau data distribusinya tidak simetri tidak seperti data temperatur ini sama untuk curah hujan juga datanya tidak simetri nah itu juga temuannya juga mestinya konsisten antara histogram dengan box plot disini ada outlier baik itu di kasus maupun temperatur nah ini kalau kita menggunakan teknik visualisasi untuk mencoba menginterpretasi satu variable bisa juga misalnya kita punya variable lain misalnya kita tadi membedakan ada musim kemarau dengan musim hujan disini disini misalnya angka 1 itu adalah musim hujan terutama musim hujan Januari sampai Juni kemudian Juli sampai Desember itu musim anggap aja musim kemarau sederhana seperti itu nah kita bisa melihat disini berarti disini kita coba memvisualisasikan dengan dua variable nah disini kita bisa melihat bahwa ternyata antara musim hujan dengan musim kemarau itu polanya berbeda misalnya disini warna-warna hijau untuk kasus ini cenderung untuk kasus tinggi itu lebih banyak ketimbang dengan dibandingkan dengan warna dua ini ini musim kemarau dimana kasus-kasus yang angkanya rendah itu jumlah pengarmatannya lebih sedikit nah ini cukup konsisten antara kasus dengan curah hujan nah disini agak untuk temperatur sendiri kita perhatikan disini ada perbedaannya ya kalau kita lihat disini memang untuk musim musim apa namanya musim hujan itu secara umum histogramnya agak posisinya lebih kanan ketimbang musim kemarau musim kemarau lebih kiri karena memang kalau di Jogja kita memang rasakan ya kalau musim kemarau itu kan suhunya secara umum lebih dingin ya memang dari musim hujan nah bisa juga kita bisa juga kita memvisualisasikan langsung misalnya dengan data kontinu tadi misalnya antara kasus dengan temperatur ya kita buat scatter plotnya seperti ini ya nah seperti ini kalau kita lihat sini seolah-olah antara kasus dengan temperatur dengan curah hujan itu ya polanya tidak kelihatan ya susah untuk melihat polanya itu seperti apa kalau kita ingin menginterpretasinya namun ini bisa kita bisa kita eksplorasi lebih lanjut misalnya dengan membuat visualisasi antara data kategori dengan kontinu jadi untuk bulan itu kita anggap kategori ini bulan 1 Januari sampai Desember yang 12 ini dengan sini kan kita sudah mulai kelihatan ternyata memang ada polanya polanya kasusnya itu kira-kira seperti ini ada pola naik di semester pertama kira-kira seperti ini naiknya kemudian di semester kedua polanya agak kecil datanya secara umum kemudian itu sama ini misalnya di temperatur tadi di musim hujan ini temperaturnya kira-kira tingginya sekitar bulan April Mei kemudian turun kemudian naik lagi di sini temperaturnya di sini seolah-olah ada dua puncak yang untuk temperatur yang menarik di sini kita melihat misalnya seolah-olah ada delay ada delay antara terutama di sini yang kita lihat adalah dari pola curah hujan dengan kasusnya sebagai contoh ini misalnya di sini ada bulan bulan tujuh ini kasusnya mulai rendah ternyata curah hujannya rendah kemudian di sini kasusnya rendah di bulan sembilan sepuluh sebelas jadi seolah-olah ada delay sekitar dua bulan atau tiga bulan nah di sini kan kemudian kita kita lihat dari literatur ternyata memang kalau terkait dengan kasus demam berdarah itu memang kan ada faktor dari faktornya itu sendiri jadi hujan kemudian membuat tempat perindukan faktor kemudian faktornya itu juga tumbuh perlu waktu jadi tidak kalau kita lihat kembali ke sini bisa jadi hujannya itu tidak berasosiasi pada bulan yang bersamaan dengan kasus atau temperatur pada bulan yang bersamaan bisa juga bisa ada delay satu bulan atau dua bulan sebelumnya yang biasanya kalau istilahnya tulak lag atau lag jadi ini informasinya bisa kita tambahkan bisa kita bisa kita lihat misalnya di sini ternyata misalnya kalau kita mengkorelasikan antara kasus demam berdarah dengan kasus satu bulan setelahnya itu ya korelasi angka korelasinya menurun kalau sama di bulannya sama ini nol jadi wajar ada korelasinya satu kemudian dengan satu bulan setelahnya itu menurun 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 yang menarik ini ketika kita mengkorelasikan dengan temperatur misalnya temperatur satu bulan setelahnya dua bulan setelahnya ini naik secara umum sama juga dengan rainfall ini awalnya naik kemudian turun jadi tidak linier ada pola non-linear di sini kira-kira seperti itu itu adalah dua contoh ya dua contoh tadi pemanfaatan visualisasi untuk membantu kita menginterpretasi data namun sebetulnya untuk memvisualisasi data itu ada banyak sekali kebetulan di sini tool yang saya gunakan itu adalah R untuk R sendiri teman-teman itu bisa mengunjungi website ini aircraftgallery.com di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali ini contoh visualisasi di sini juga misalnya teman-teman mengklik tipe visualisasi nanti akan diarahkan itu kira-kira skripnya seperti apa contoh di sini beberapa yang dapat teman-teman jumpai pada presentasi hari ini misalnya di sini kita menggunakan ini ada histogram ada boxplot ada scatter hitmap ini saya juga banyak ya yang belum pernah saya gunakan yang di apa namanya ada bingkai merah ini beberapa contoh yang kita temui pada presentasi hari ini kemudian kemudian tidak cuma sampai di sini kalau teman-teman ingin membuat visualisasi lebih lanjut itu bisa menggunakan misalnya ini ada banyak ya ada workload kalau teman-teman kalau teman-teman ingin membantu untuk menginterpretasi data-data teks nanti di belakang ada beberapa contoh kemudian ada time series ada connection ada bubble map ada banyak lagi ada network yang beberapa nanti ada contoh di belakang jadi silakan saja teman-teman kunjungi website ini eric gallery.com sini ada banyak contoh galerinya kemudian skrip yang tersedia yang bisa dimodifikasi untuk keperluan teman-teman nah itu nah kalau kadang-kadang kita agak bingung kira-kira untuk tipe data kita itu kira-kira visualisasi yang bisa potensial digunakan itu apa nah disini juga ada website namanya data2viz.com nah disini teman-teman bisa coba mengeksplorasi misalnya ketika teman-teman punya tipe data numerik apakah satu variable atau dua variable disini ada apa namanya ada decision tree-nya yang membantu untuk menemukan kira-kira tipe visualisasi apa yang yang potensial untuk digunakan untuk data data yang kita miliki ini sebetulnya kalau teman-teman mengakses ke data2viz itu nanti akhirnya akan direfer akan dirujuk ke website ini tadi website gallery ini jadi sebetulnya ini cuma alat bantu oke baik itu tadi untuk dua dimensi atau dua variable ketika kita data kita banyak dimensinya misalnya tidak cuma dua variable atau bisa juga lebih disini kita memerlukan teknik bantu lain misalnya dengan menggunakan warna atau bentuk atau ukuran misalnya sebagai contoh ini jadi kita membuat box plot membuat box plot seperti ini kita sebetulnya juga bisa menggunakan misalnya teknik namanya transparansi jadi disini kita bisa memodifikasi tingkat transparansinya disini sehingga kita bisa melihat dimana sebetulnya data kita terkumpul kalau disini kita bisa melihat di sekitar sini lebih gelap ada beberapa titik yang overlay yang berhimpitan bisa juga kita menggunakan apa namanya memang benar-benar titik tapi kita tahu posisi pengamatannya dimana bisa juga misalnya kita masih menggunakan teknik yang bersama tapi kita padukan misalnya sebagai contoh ini data demam berdarah misalnya ini data pengamatan kita kemudian ini rata-rata bulanannya yang titik lebih besar itu rata-rata bulanannya kemudian misalnya ini garis ini adalah rata rata pengamatan disini kita bisa mendapatkan bisa menginterpretasi sebetulnya secara keseluruhan pola secara rata kasus pada bulan Januari sampai Juni itu ya di atas rata tahunan untuk bulan Juli sampai Desember itu ya secara umum di bawah rata ini juga bisa membantu kita untuk menginterpretasi data nah kemudian dimensinya bertambah ketika misalnya kita datanya kita breakdown lagi misalnya sampai level ada awalnya misalnya level kita level kota kemudian nanti ada level kejamaatan atau level apa namanya level kelurahan sebagai contoh ini misalnya di kota Jogja data kita tadi data kota Jogja kita itu terdiri dari misalnya 45 kelurahan ini bisa ketika kita ingin menyajikan beberapa informasi ini dalam satu visualisasi bisa salah satunya teknik yang kita gunakan adalah dengan panel dengan panel membuat panel di sini ini data perkelurahan jadi satu ini merepresentasikan kelurahan tertentu di kota Yogyakarta itu ada 45 kelurahan di sini kita lihat serisnya tapi kalau di sini kelemahannya kita agak susah membandingkan antara satu kelurahan dengan kelurahan dengan kelurahan yang lain sebetulnya perbandingannya seperti apa kalau seperti itu kita bisa menggunakan teknik lain misalnya heatmap contohnya heatmap di sini sebetulnya di sini incident rate jadi data tadi sudah kita bagi dengan data penduduk jadi kita bisa melihat di sini data dari 45 kelurahan kemudian ada data serisnya kemudian ada data insidennya jadi di sini sudah mungkin sekitar 3 dimensi kita bisa melihat bahwa sebetulnya memang ada pola baik itu pola tahunan maupun ada pola antara daerah satu dengan daerah lain mana daerah-daerah yang cenderung warnanya atau insidennya lebih tinggi dengan histogram dengan heatmap ini kemudian cara lain kita kita mengkombinasikan tadi antara warna kemudian bentuk sebagai contoh ini ketika kita membuat prediksi memperoleh prediksi misalnya di sini prediksi kita ini garis warna hitam hasil prediksi kemudian abu-abu ini adalah kredibel intervalnya kemudian warna merah titik ini merepresentasikan data pencatatannya dari dinas kesehatan jadi kita ingin melihat se akurasi dari pemodelan kita kalau kita melihat di sini kita bisa melihat bahwa untuk warna merah ini merepresentasikan bahwa hasil prediksi kita itu berada di dalam kredibel interval kemudian warna hijau atau biru itu diluar dari kredibel interval jadi secara umum model yang kita kembangkan ini bisa cukup akurat menangkap jumlah kasus dan berada di dalam kredibel interval ini salah salah satu contoh atau pengalaman kami berusaha untuk memvisualisasikan beberapa data dengan beberapa variable beberapa variable satu visualisasi nah itu itu contohnya kemudian sebetulnya untuk memvisualisasi ini ada banyak lagi yang bisa kita lakukan terutama ketika kita menggunakan data yang jumlahnya besar misalnya sebagai contoh ketika misalnya ini ketika kita menganalisis data dari sosial media kalau data dari sosial media itu banyak sebagai contoh ini contohnya ini kita ingin secara cepat menginterpretasi data yang kita miliki misalnya dari informasi lokasi ini kita ingin melihat bagaimana sebetulnya informasi lokasi ini pada wilayah studi kita jadi disini kita memplotkan disini warna ini sebetulnya merepresentasikan user ID pengguna tapi ini mungkin visualisasinya kurang bagus juga kita masih belajar bagaimana berusaha visualisasi secara baik disini kita bisa memang ada pola dari satu pengguna itu berpindah-pindah dari di suatu wilayah kajian dalam hal ini di kota Jogja kemudian kita bisa melihat penggunanya itu siapa berdasarkan kemudian waktunya kapan informasi itu kita peroleh dari disini ada informasi longitude di data sosial media itu kemudian kita juga bisa membantu menginterpretasi datanya apakah data kita itu sesuai masuk akal logis atau enggak secara satunya dengan visualisasi misalnya dari data tadi ketika sudah kita agregat semua pengamatan itu kita bisa melihat bahwa ternyata memang pengguna itu paling banyak mengikuti kawasan-kawasan wisata di kota Jogja jadi kalau kita kembalikan ke sini sebetulnya data yang kita miliki itu logis cukup logis polanya jadi bukan sesuatu pola yang bisa kita gunakan untuk membantu penelitian kita disini kita bisa melihat dari polanya dari pola seberapa banyak tweet yang keluar kemudian penggunanya itu seberapa banyak kemudian kemudian rata-rata pengguna dalam satu hari itu men-tweet berapa kali ini kita bisa menggunakan visualisasi ini untuk melihat apakah data yang kita gunakan ketika kita mengeksplorasi data yang jumlahnya banyak jumlahnya besar itu kan susah ya kalau cuma berupa berupa teks ini bisa membantu kita dengan visualisasi ini untuk melihat apakah data yang kita miliki itu cukup logis bisa dipakai kemudian dari data itu juga bisa kita lihat lebih lanjut misalnya dimanfaatkan untuk tujuan lain kalau ini kita melihat dalam skala yang sangat lokal untuk Jakarta itu kecil sebetulnya apakah data itu bisa pada skala yang lebih regional misalnya di skala negara ini sebetulnya kita cuma eksperimen saja jadi kita ingin melihat pola mobilitas dari pengguna sosial media itu dari satu provinsi ke provinsi lain kemudian kita ingin melihat ini sebetulnya eksperimen saja belum tentu terpukti betul atau salahnya juga cuma maksud saya ini adalah salah satu cara kami berusaha untuk memvisualisasi data yang kita miliki kalau ini kita ingin melihat dari satu bulan dari satu bulan itu kita mendapatkan sekitar 40 ribu 40 ribu data pengguna Twitter itu yang memiliki informasi geografis kemudian kita ikuti dalam satu bulan itu mereka kemana saja nah disini kita ingin melihat apakah ada pola kalau kita lihat sebetulnya kan memang ada polanya misalnya dari DKI Jakarta itu paling banyak perpindahannya ke Jawa Barat mungkin daerah yang paling dekat Banten Jawa Tengah Jawa Timur itu itu menurut saya masuk akal karena itu daerah yang memang jadi berada di seputaran DKI kemudian ada yang daerah lain lebih jauh lebih sedikit nah kemudian juga kita bisa menggunakan visualisasi untuk misalnya tidak hanya data tadi data numerik bisa juga misalnya kita memvisualisasi data teks sebagai contoh ini kita memvisualisasi data dari teks ini misalnya percakapan misalnya teman-teman melakukan wawancara itu mungkin tekniknya sama jadi kita bisa melihat kata-kata apa saja yang paling banyak digunakan dengan bantuan dari word cloud ini kita bisa melihat kemudian bisa juga kita memvisualisasikan decision tree kalau kita lihat disini dari tweet ini kata sakit itu kita agak bingung ini sebetul-betulan orang sakit atau orang sakit karena sakit hati atau terkait dengan perasaan nanti kita coba bikin modelnya sebagai contoh misalnya disini kalau model kita itu misalnya ada kata misalnya di satu tweet itu mengandung kata misalnya hati atau lemah atau rasa itu kemungkinan itu bukan tweet yang mengandung sakit dalam artian sakit secara jasmani tapi lebih ke mungkin rohani karena sakit perasaan atau sakit hati atau sepertinya seperti itu tapi kalau kita misalnya menemukan kata-kata misalnya seperti demam kemudian pendarahan kemudian nah itu kemungkinan itu adalah tweet yang mengandung kata-kata mengandung informasi bahwa orangnya itu memang membicarakan sesuatu hal yang terkait dengan orang yang sakit nah dari sini kalau kita mengusumsikan bahwa model kita itu benar kita bisa gunakan informasi itu kita plot lagi kita plot misalnya di disini perlokasi tadi tadi kan kita punya informasi lokasi nah disini ada informasi lokasi kita plotkan plotkan kita bisa melihat sinyal-sinyal oh ternyata di daerah ini ada berapa banyak orang yang sedang mengeluh sakit bukan sakit hati tapi memang sakit jasmani nah itu saya kira idenya seperti itu nah visualisasi ini bisa membantu kita membantu membantu melihat datanya mengeksplorasi data maupun mengembalikannya dalam suatu visualisasi yang bisa digunakan untuk misalnya untuk pengambilan kebijakan atau keputusan nah selanjutnya ini contoh lain bagaimana kita visualisasi ya disini kita punya pertanyaan-pertanyaan kita menanyakan melemparkan pertanyaan ada responden kita responden kita seberapa jauh mereka berjalan dalam satu hari itu ada laki-laki atau perempuan nah disini kita bisa melihat bahwa ternyata memang secara rata-rata itu laki-laki jarak tempuh dalam satu hari itu lebih jauh ketimbang perempuan nah namun disini juga kita dengan visualisasinya kita bisa melihat tidak hanya minnya minnya saja tapi juga distribusi datanya itu dimana datanya itu lebih terkelompok kalau kita lihat disini baik laki-laki atau perempuan memang lebih banyak distribusinya di jarak-jarak yang dekat ini bukan jarak yang jauh nah namun bisa kita lihat ternyata perempuan itu lebih banyak lagi di jarak yang sangat dekat ini kalau kita lihat dari semacam piramid itu ya piramid di bawahnya kan lebih lebih meluas ya disini kita bisa membantu visualisasi ini bisa membantu kita dalam visualisasi ada banyak cerita yang bisa kita narasikan nah selain itu dengan visualisasi juga bisa membantu untuk menemukan pola-pola misalnya kita-kita melepar pertanyaan ini ya disini misalnya kita ingin melihat profesi apa itu bertemu dengan profesi apa disini ada profesi misalnya ini ada guru karyawan kantor karyawan lapangan dan seterusnya kita tanyakan Anda biasanya dalam satu hari itu bertemu dengan siapa kalau kita hanya mengandalkan informasi ini itu agak susah kita menginterpretasi namun ketika kita visualisasikan ini muncul pola-pola seperti ini ternyata polanya menarik karena ternyata bisa jadi pendidik entah itu guru atau dosen itu bisa menjadi hub dari satu kompartemen sosial dengan kompartemen sosial yang lain karena kalau kita lihat disini antara satu profesi dengan profesi lain itu secara umum tidak ada hubungan kecuali misalnya ini ya ada beberapa hubungan disini tapi secara umum tidak ada hubungan tapi dengan bertemu dengan seorang pendidik ini bisa menjadi hub dari satu kompartemen sosial ke kompartemen sosial lain nah terkait dengan penyembaran penular kita bisa membangun hipotesis bahwa hub ini yang harus kita treatment dengan baik supaya tidak ada penularan dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain karena kalau sudah terjadi lompatan dari kompartemen penularan lebih cepat kalau disini bisa lebih hanya pada kompartemen itu sendiri ini sebetulnya ini ada satu lagi video tapi sebetulnya ini videonya nanti bisa dilihat belakangan yang ingin saya sampaikan sebetulnya bahwa dari visualisasi itu bisa kita gunakan bisa kita gunakan untuk membantu menjelaskan suatu suatu hal yang mungkin cukup kompleks kepada kepada audiens yang lebih umum misalnya ketika kita ingin mengkomunikasikan dalam contoh ini bahwa ternyata ketika kita ingin menentukan kriteria outbreak apakah outbreak atau tidak itu kriteria yang kita gunakan itu juga penting kita ingin apakah ingin menggunakan kriteria misalnya dari Kementerian Kesehatan atau dari rata kasus atau pola minimum maksimum karena ketiga kriteriannya bisa jadi kesimpulan akhirnya berbeda terakhir ya sebelum terakhir ini ada sedikit apa namanya informasi kepada teman-teman teman-teman yang ingin coba belajar atau memperdalam visualisasi data bisa mengakses dua buku ini kebetulan bukunya free bisa diakses melalui tautan disini ada dua buku data visualisasi kemudian satunya apa ini judulnya kelihatan ketutup jadi ada dua buku ini ya jadi silahkan teman-teman yang ingin memperdalam lebih lanjut kemudian beberapa beberapa visualisasi yang tadi kami tampilkan bisa teman-teman proleh skripnya disini di kita hub ini silahkan saja tapi enggak semuanya ini dulu dari pelatihan dengan PKMK dengan Direkturat Gizi Masyarakat saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya tidak ada terlalu banyak hal yang keliru dan mohon dikoreksi kalau ada yang keliru demikian Mbak Okti terima kasih baik terima kasih banyak Mas Adi amaterinya sangat kita lebih paham bagaimana pentingnya visualisasi data kita yang akhirnya nanti ujung-ujungnya bisa sangat membantu proses pengambilan kebijakan seperti itu dan tadi juga yang terkait data to-fiz saya juga baru tahu sangat menarik kita bisa ada website untuk eksplorasi visualisasi yang bisa digunakan dari tipe data kita baiklah kita langsung masuk saja ke sesi diskusi apabila rekan-rekan ada yang memiliki pertanyaan boleh diajukan via chatbox atau raise hand mungkin untuk pertanyaan langsung ke Mas Aditya terima kasih Mbak Oktri terima kasih Mas Aditya untuk materinya insightful sekali saya tadi paling suka yang bagian ternyata kalau bentuk scatternya direct sama yang lain-lain ternyata datanya sama data statistiknya yang ingin saya tanya kalau kita punya set data yang tadi Mas sampaikan cukup banyak itu seringkali kalau penelitian itu kita fokus kepada tujuan yang sudah kita tetapkan di awal misalnya kita ingin melihat hubungan antara apa dan apa jadi seringkali kita sudah fokus ke arah sana sedangkan kan ternyata bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk eksplorasi ternyata ada fakta-fakta lain yang menarik setelah kita melakukan visualisasi data nah kalau saran Mas Aditya kalau untuk mengatasi hal seperti itu apakah tiap kali kita punya data set itu kita harus coba visualisasi A, B, C, D, E, F, G atau bagaimana sebaiknya biar kita tidak kehilangan yang seperti itu terima kasih terima kasih Mas Arka terkait hal ini mungkin menurut saya lebih lebih baik fokus ke tujuan penelitian karena ini memang yang semestinya yang harus kita kerjakan namun memang ini nanti kembali ke mungkin prinsipel investigatornya mau seperti apa kebetulan waktu dulu saya S3 supervisor saya itu sangat memberikan keleluasaan kamu mengerjakan apa terserah jadi itu di satu sisi positif kita bisa mengeksplorasi banyak hal di sisi lain negatifnya itu tadi kita jadi kemana-mana itu ya harusnya tujuannya tadi seperti disampaikan oleh Mas Arka itu tujuannya jadi tidak bisa dituju betulan tapi di sisi lain tergantung tipe datanya juga karena tipe datanya ada banyak ada data yang memang sejak awal sudah terstruktur ada juga yang data yang memang tidak terstruktur nah biasanya untuk data-data yang tidak terstruktur ini peran dari visualisasi data itu sangat membantu untuk menemukan pola-pola yang kemudian bisa kita eksplorasi lebih lanjut mungkin kalau dari saya seperti itu nanti tergantung dari supervisor-nya seperti itu Mbak Mas Arka kalau boleh dielaborasi yang tidak terstruktur itu kira-kira seperti apa Mas misalnya itu ya tergantung nyaris datanya bisa juga tadi ya tidak terstruktur itu karena memang formatnya belum ada atau juga memang data itu belum pernah digunakan sebelumnya ketika penelitian saya dulu itu kan belum banyak yang menggunakan data sosial media saya tidak beranggapan dulu data sosial media itu data yang tidak terstruktur kita tidak tahu datanya itu seperti apa itu seolah-olah semua orang bicara menganalisis data sosial media tapi kalau ditanyakan bagaimana menganalisis data sosial media itu tidak ada yang tahu di grup kita disini kita seolah-olah kalau di ilmu kualitatif itu ada namanya grounded teori nanti tolong saya dikoreksi kalau ada jadi kita coba bikin hipotesis kita ambil datanya sebagian kecil dulu kita eksplorasi oh ternyata polanya seperti ini terus kita rapikan karena memang kalau pengalaman saya ketika kita menggunakan istilahnya itu reward data itu jarang data itu formatnya sudah cocok dengan kebutuhan kita itu banyak waktu digunakan untuk merapikan datanya supaya cocok dalam format kolom tabel itu mungkin sebagian besar waktu kita itu tadi merka-reka contohnya tadi ketika menggunakan data sosial media untuk melihat pola mobilitas itu kita cuma mendengar saja itu kemungkinan bisa tapi ketika kita menanyakan kepada orang itu enggak ada yang bisa jawab kamu pernah mengerjakan enggak enggak pernah juga mau enggak kita harus tadi eksplorasi satu-satu misalnya titiknya disini kemudian dimana dimana kita coba main-mainin dulu ternyata polanya seperti ini kalau satu seperti ini kalau kira-kira sepuluh polanya seperti ini kalau kita mainkan data seluruhnya oh ternyata polanya seperti ini sehingga kita menemukan pola bahwa ternyata memang penggunanya itu banyak banyak beredar di sekitar daerah-daerah wisata kalau di kota Jogja kalau dari data yang saya analisis kira-kira seperti itu Mas Arka mudah-mudahan apa ya bisa sebagian menjelaskan terima kasih mas terima kasih banyak mas Hadid penjelasannya kemudian ini ada yang raise hand lagi mas Arko atau bapak Arko terima kasih ini menarik sekali ya hanya saya ingin tanya satu hal mas Hadid ini apakah visualisasi data itu memungkinkan terjadi bias bias analisis jadi bias contohnya seperti apa ya nah itu saya malah ingin tahu kalau ada contohnya dan gimana cara menanggulanginya ini pertanyaan kelas berat saya juga belum ada jawabannya Mas Arko tapi nanti mungkin bias itu bisa kita bisa kita kontrol dengan data lain sayangnya misalnya data mobilitas data data pergerakan flu itu kebetulan kita tidak punya data pembandingnya misalnya apakah ada survei di kota Yogyakarta yang melihat pola pergerakan antara keurahan itu yang gak ada jadi karena itu gak ada kita coba menggunakan data dari sosial media untuk mendekati sebagai proksi itu bukan mungkin bukan 100% akurat tapi itu sebagai proksi proksi kalau ada data yang bisa kita untuk mengkalibrasi itu lebih bagus tapi seringkali gak ada data yang dipakai untuk mengkalibrasi biasanya juga ketika kita menggunakan data big data itu karena memang kita gak punya data lain untuk yang efisien murah mau gak mau kita pakai data yang bisa kita jumpai untuk menjelaskan fenomena nah ini peran dari visualisasi itu sangat membantu karena seperti tadi kita bisa melihat masuk akal gak pola pergerakan itu nanti kita lihat dengan misalnya dengan pola permukiman oh ternyata pola pergerakannya mengikuti pola permukiman jadi mungkin masuk akal ini tapi misalnya ternyata ketika kita plot pola pergerakannya itu kok di sawah-sawah banyak orang berkumpul di sawah gak mungkin ini mesti datanya salah kira-kira mungkin untuk salah satu pendekatan itu ya seperti itu mungkin Mas Arko terima kasih oke baik ini ada satu pertanyaan nih Mas di chatbox mohon referensi buku untuk belajar visualisasi data kira-kira ada buku tertentu Kak Mas ya tadi yang saya share di tadi mungkin Mbak Oktri punya link yang kemarin saya share gak ya mungkin bisa di bagikan bagikan di chat nah itu disitu Bapak Ibu ada dua buku ya itu bukunya free online nanti bisa digunakan kebetulan ini menggunakan R ya untuk visualisasi data tapi ini gak harus dengan R banyak banyak alat lain yang bisa Bapak Ibu gunakan ini kebetulan untuk kasus saya saya menggunakan sudah saya share ya Mas adakah lagi yang mau bertanya oh ini ada pertanyaan lanjutan ada yang raise hand nih Mas Fido oh iya terima kasih Mbak Oktri salam kenal Mas Hadid saya Fido ikin bertanya kadang kan kita ini memaparkan hasil penelitian kita ke kelompok-kelompok yang secara literasi datanya tidak terlalu baik gitu Mas ya ke masyarakat awam atau mungkin ke birokrat ya nah kalau seperti itu dari Mas Hadid mungkin ada tips gak Mas visualisasi data apa yang bisa dipakai untuk memaparkan data atau kelompok-kelompok atau grup yang tidak terlalu memiliki kemampuan di bidang literasi data terima kasih ya ini sebetulnya saya juga PR-nya masih di situ Mas Fido belum ketemu jawabannya ya tapi kalau sudah ke audiens itu lebih ke storytellingnya ya saya sendiri mungkin apa harus belajar banyak lagi bagaimana menyampaikan atau menarasikan visualisasi visualisasi kita analisis kita dengan baik itu ya jadi tentangan juga ya nah kalau kesulitannya juga sebagai contoh pengalaman kami ketika dengan pemerintah daerah itu ketika berdiskusi itu kita kadang-kadang kesulitan mengetahui apakah yang kita sampaikan itu bisa diterima atau dipahami karena biasanya responnya apa namanya minimal ya agak susah juga ya saya intinya saya belum ada jawabannya Mas Fido mohon maaf saya juga masih belajar bagaimana menyampaikan kepada audiens itu dengan baik oke baik Mas terima kasih ini ada pertanyaan lanjut terima kasih saya izin bacakan ya sambungan dari Mas Arko apakah pada visualisasi semacam ini kita juga perlu melakukan normalisasi data ya ini nanti tergantung nanti dari metode analisis yang ingin kita gunakan seperti apa misalnya ketika kita ingin dari data itu kemudian kita membuat pemodelan nanti biasanya kan ada asumsi-asumsinya nah itu yang mungkin perlu data datanya perlu dinormalisasi atau seperti apa treatmentnya nanti mengikuti teknik analisis yang perlu kita gunakan kira-kira seperti itu kalau bisa saya sampaikan ini ada satu lagi nih Mas banyak ya pertanyaannya selain menggunakan A ada banyak tools lain yang bisa kita gunakan menurut Mas Hadir adakah tools lain yang mungkin lebih baik untuk menghasilkan visualisasi data ini sebetulnya pilihan kita bisa memvisualisasi data menggunakan misalnya Excel bisa kemudian misalnya ada juga aplikasi itu namanya apa ya saya lupa orange mungkin software ada banyak sebenarnya pilihan cuma saya menggunakan R disini karena kalau menggunakan R itu kita menggunakan kode jadi kalau kode itu enaknya kita bisa lebih presisi misalnya kita ingin menempatkan teks ini pada koordinat berapa itu bisa kita atur kalau kita menggunakan aplikasi GUI misalnya graphical user interface itu kadang-kadang kelemahannya contoh ya ketika kita ingin memplot 1 juta data kalau kita menggunakan software GUI itu kemungkinan hang tapi misalnya kemudian pilihan-pilihan untuk transparansi itu mungkin saya juga enggak tahu apa sudah tersedia atau enggak tapi kalau misalnya kita menggunakan air kita bisa menggunakan metode transparansi jadi misalnya kita ada punya 1 juta titik itu kalau kita plot itu hitam semua tapi kalau misalnya kita bisa menggunakan teknik transparansi itu bisa kita atur transparannya itu berapa levelnya berapa sehingga kita bisa melihat dimana sebetulnya titik-titik itu terkonsentrasi jadi dia tidak ngeblok hitam misalnya tapi hitamnya itu jadi terdampil ada gradasinya ya sebetulnya banyak ya tadi ada bisa Excel atau Orange banyak sih cuma saya yang cukup familiar dengan R ini cukup banyak ya yang bisa digunakan kita oke apakah ada yang ingin bertanya kembali udah ini resen lagi mas Arko mohon Nijin saya cuma karena saya belum pernah pakai R ya apakah ada akan ada training penggunaan R saya mau ikut nggak tahu nih saat ini belum ada nih mas tapi boleh tuh nanti kita tampung idenya nanti mohon di share informasi kalau ada update saya beneran ingin ikut ya oke makasih ya siap mas oke mungkin sudah cukup banyak ya mas pertanyaannya saya sebelumnya izin share form presensi dulu di chatbox mohon diisi untuk partisipan yang telah berhadir pada hari ini iya sekarang sudah juga sudah 14.30 sudah satu jam ya sudah satu jam dan Mas Hadithia sudah memberikan banyak informasi yang menarik tentang data visualization baiklah mungkin diskusi tadi sekaligus mengakhiri sesi beran-back kita pada hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Hadithia sudah berkenan untuk sharing tentang data visualization dan juga kepada rekan-rekan dari FAKMK yang sudah bergabung dan berpartisipasi pada hari ini saya izin untuk tutup kegiatan hari ini selamat tiang dan semoga sehat selalu jangan lupa untuk menjaga tetap menjaga prokes baiklah sampai jumpa di brownback selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Amin Tadi duit terima kasih Mas Adith Mbak Uktri Bapak Ibu semua terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih